Intro Anda kembali menyaksikan program kriminal menyingkap tabir bersama saya Putri Winda Sari. Kali ini kasus pasangan suami istri yang menyimpan mayat anaknya di dalam kamar menjadi pilihan kami. Jasad sang anak disimpan selama dua bulan lebih, berbaring di atas kasur dengan mengenakan pakaian lengkap dengan jilbabnya dan diselimuti layaknya anak yang sedang tertidur. Saya dari Puskesmas melakukan pemeriksaan bahwa korban memang sudah meninggal dunia. Kalau anak-anak meriang, napasnya masih ada berarti hidup. Inilah sebetulnya keyakinan yang keliru sebagai manusia normal. Yang saya baca itu Al-Quran. Kalau membaca Al-Quran sesat, harus baca apa sayang? Terima kasih telah menonton! selamat menikmati selama 2 bulan lebih Saskia Anggiar Ramadhani tubuh mungilnya direbahkan di atas kasur kamar rumah saat itu Saskia masih mengenakan jilbab tubuhnya diselimuti layaknya orang tidur sementara bagian wajahnya sudah mulai berubah nyaris seperti tengkorak ya kondisi untuk fisiknya ya sudah semakin mengecil kalau untuk ruga tubuhnya masih utuh masih utuh enggak istilahnya kalau mayat itu kan disimpan lama sudah membusuk ataupun sudah ada itu tulang-tulangnya ya tapi itu masih utuh yang saya lihat masih utuh seperti boneka itu kaku cuman warnanya agak coklat kemerahan kalau mukanya kering sudah ya sudah kayak dagingnya sudah semakin menghilang semakin mengecil jadi yang kelihatannya kayak tulang-tulangnya saja entah apa yang ada di pikiran Rohmat dan prihati meski jelas-jelas Saskia sudah tak bernyawa namun mereka tetap meyakini kalau anak perempuannya itu masih hidup aparat kepolisian dibantu pihak desa dan kecematan berusaha membujuk keluarga Rohmat agar Saskia bisa segera dimakamkan dengan semestinya yang pertama masuk itu Pak Kapolsek sama tokoh agama kami semua nunggu di luar karena di gedor-gedor memang agak cukup lama enggak dibuka setelah masuk ke dalam tanya ke keluarganya itu sempat adu argumen kemudian Pak Kapolsek dibukakan pintu kamar melihat anaknya yang sedang sakit kan mengiranya masih sakit kemudian dilihat Pak Kapolsek melihat terus memanggil dari kesehatan untuk memeriksa setelah dari kesehatan memeriksa ternyata memang sudah meninggal dunia kok tiba-tiba yang datang saya kaget itu kan anak jantungnya masih denyut karena saya orang awam orang jantungnya masih denyut napasnya masih ada berarti hidup kan begitu tinggal harapan kesembuhan ada pun setelah tim dari dokter menyatakan ninggal saya langsung kalau memang sudah yakin ninggal ayo kita makan malam itu juga saya selesaikan Pak setelah diberi penjelasan Rohmat dan Prihati akhirnya merelakan sang anak dimakamkan Saskia dimakamkan persis di belakang tempat tinggal Rohmat dan Prihati bersebelahan dengan makam Irma adik kandung Prihati kebetulan saya mengkavani habis dimandikan keluarga mengkavani saya juga membuka badannya untuk memasang kain kafannya saya lihat kakinya saya lihat tangannya wajahnya tidak ada yang mengelupas atau apa sementara itu berdasarkan pemeriksaan pihak buskas emas kecamatan Moga Saskia tewas sudah lebih dari dua bulan saya bersama rakan saya dari buskas emas melakukan pemeriksaan terhadap korban kemudian saya juga melakukan konsultasi kepada dokter yang ada di buskas emas kemudian memberikan penjelasan kepada keluarga korban bahwa korban memang sudah meninggal dunia di kamar itu jenazah masih ditungguin sama ibunya masih rapi bersih mungkin karena dilakukan perawatan juga soalnya dari selimut dari keadaan kamarnya juga emang bersih sama rapi kamar ini berukuran sekitar 2x2,5 meter persegi di kamar inilah jasad Saskia disimpan selama 2 bulan lebih oleh orang tuanya rohmat dan prihati dengan beralaskan kasur jasad Saskia yang mengenakan pakaian lengkap dengan jilbabnya direbahkan dan diselimuti layaknya orang tidur rupanya bukan kali ini keluarga rohmat dan prihati menyimpan jasad anggota keluarganya yang sudah meninggal dunia tahun 2017 silam mereka juga sempat menyimpan jasad Irma adik kandung prihati di kamar ini keluarga ini pun disebut-sebut menganut aliran sesat pada bulan Juli 2021 memeriksakan diri dengan ayahnya ke puskesmas penyemudan setelah pemeriksaan yang kita lakukan didiagnosa dengan TB paru selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati